Teka-teki siapa gerangan cawapres Anis Baswedan di Pilpres 2024 semakin memanas. Jika tadinya publik dikejutkan oleh nama Yeni Wahid yang berpotensi besar mendampingi Anis, kini mulai diragukan. Nama Yeni Wahid diunggulkan oleh Nasdem karena menilai memiliki magnet untuk mendongkrak suara Anis. Ternyata, setelah diterawang oleh para pengamat politik, Yeni Wahid memiliki banyak kekurangan. Jika terpaksa dipilih, maka pasangan Anis dan Yeni akan mudah digoyang oleh lawan politik. Dilansir dari Tribun News, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai jika Yeni Wahid jadi cawapres Anis Baswedan, koalisi perubahan mudah diserang lawan politiknya. Saya melihatnya kelihatan, wakil Anis, Ahaye, karena Ahaye bagian dari partai koalisi perubahan. Kalau Anis dari luar, Yeni Wahid dari luar akan mudah diserang oleh lawan politik, kata Ujang kepada Tribun News, Kamis, 29 Juni 2023. Kemudian dikatakan Ujang, bahwa Yeni Wahid jika menjadi pendamping Anis Baswedan juga punya kekurangan diantaranya tidak memiliki elektabilitas yang cukup. Yeni Wahid punya kekurangan, tidak memiliki elektabilitas yang kuat. Itu juga menjadi kelemahan sendiri untuk Yeni Wahid jika disandingkan dengan Anis Baswedan, jelasnya. Maka dari itu Ujang meyakini Ahaye yang akan dipilih Anis Baswedan menjadi cawapresnya. Kalau saya melihatnya kansnya Ahaye. Pertama, pertimbangannya Ahaye Ketua Umum di partai koalisi, ujarnya. Kedua, elektabilitas Ahaye jauh dibandingkan dengan Yeni Wahid, sambungnya. Namun, kata Ujang, Ahaye bukan respresentasi dari Nahglatul Ulama, NU. Tetapi kalau dari dua nama antara Ahaye dan Yeni Wahid, kemungkinan nama Ahaye yang akan dijadikan cawapres Anis Baswedan, ujarnya. Subscribe dan share ya!